Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini, Dinas Tanaman Pangan dan Halti Kultura Sulawesi Tengah menggelar anugerah daya saing produk pertanian tahun 2024. Adapun acara tersebut berlangsung di Tanaris Cafe, Jalan Juanda, Kelurahan Lalu Utara, Kecomatana, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Rabu 14 Agustus 2024. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Palu. Pak Deli, silakan untuk kelaporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Adila. Selamat siang Tribuners dimanapun berada. Benar sekali bahwa dapat saya sampaikan dalam rangka mengapresiasi petani penghasil tanaman pangan, Pemprov Sulteng menggelar anugerah daya saing produk pertanian tahun 2024. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini, Dinas Tanaman Pangan dan Halti Kultura Sulawesi Tengah menggelar anugerah daya saing produk pertanian tahun 2024. Acara itu sendiri berlangsung di Tandaris Cafe, Jalan Juanda, Kelurahan Lul Utara, Kecomatan, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah pada Rabu 14 Agustus 2024 kemarin, Tribuners. Kegiatan yang mengusung tema gerak cepat menuju Sulteng lebih sejahtera dan lebih maju itu dirangkaikan dengan berbagai aktivitas seperti di Pasar Tani, Senam Kreasi, Lomba Mewarnai, Talk Show, dan Malam Inaugurasi Petani. Sementara itu Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Halti Kultura, Bapak Nelson Meitubun mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan apresiasi terhadap toko-toko di sektor tanaman pangan halti kultura, baik itu petani, pelaku usaha, pedagang, maupun pengusaha tribuners. Adapun Pasar Tani itu, kata Nelson, pihaknya menyediakan lapak-lapak untuk menjejakan hasil produksi petani maupun olahannya. Ia mengatakan bahwa Pasar Tani itu memang rutin dilaksanakan minimal sebulan sekali tribuners. Kegiatan ini digelar untuk memberikan gambaran kepada publik bahwa ini loh petani dan pemasoknya dan mereka juga menjadikan ajang itu sebagai etalase untuk para petani penghasil tribuners. Lebih lanjut, Nelson mengungkap bahwa ada 200 pelapak yang terdaftar dalam kegiatan ini. Namun karena keterbatasan area, pihaknya membagi sesi untuk para pelapak dalam berjualan di Pasar Tani. Menurut Kadis TPH Sultan itu, pelapak tersebut berasal dari tujuh kabupaten sesulaui setengah. Mereka menjajakan berbagai hasil tanaman pangan seperti durian mutong, salak tamarenja, sayur-sayuran hidroponik serta berbagai produk olahan dari hasil petani penghasil tribuners. Diketahui agenda itu berlangsung mulai pukul 8 waktu Indonesia setengah dan berlangsung hingga malam hari. Di malam harinya acara puncak dilanjutkan dengan pemberian anugerah daya saing produk pertanian. Sementara itu, tribuners, asisten perekonomian dan pembangunan Rudy Dewanto yang mewakili Gubernur Sultan mengatakan bahwa acara ini merupakan komitmen dinas TPH Sultan dalam mengapresiasi insan tani dan kelompok-kelompok tani yang berhasil menerapkan sistem jaminan mutu untuk mendapatkan produk pertanian yang diakui dengan sertifikasi pertanian organik atau GAP dalam kurungut agrikultural practices. Selain itu, juga diberikan penghargaan kepada institusi yang berperan aktif dalam pengendalian inflasi dengan memberi dukungan terhadap program ketahanan pangan dan horticultural. Adapun dari berbagai komoditi pertanian di Sulteng, Rudy Dewanto menyebut durian Sulteng telah diakui dunia sebagai varietas yang terbaik dengan tekstur dan cita rasa yang khas tribuners. Maka dari itu, kata Rudy Dewanto, PM Prof. Sulteng dan Kemenko Marves telah berkomitmen mendorong percepatan ekspor durian ke Tiongkok lewat pelabuhan panteluan sebagai pintu gerbang pengiriman. Alasan Tiongkok dipilih sebagai tujuan ekspor utama menurut asisten Gubernur didasari dari data badan karantina yang menunjukkan volume ekspor durian di Sulteng ke Tiongkok per Mei 2024 mencapai 600 miliar rupiah tribuners dengan total durian beku sebesar 5.724 ton atau setara dengan 17.172 ton buah durian. Dari beberapa kabupaten, ada tiga yang potensial yang menjadi lumbung durian yakni pargi motong dan poso serta sigi. Untuk pengembangan ke depan, Donggala akan difokuskan bersama toli-toli untuk menjadi daerah pengekspor durian tribuners. Dengan suksesnya kegiatan ADSSP ini, asisten Rudy Dewanto berharap penyelenggaraan selanjutnya dapat melibatkan lebih banyak sektor lagi termasuk peternakan dan perkebunan. Diketahui tribuners, malam pucat anugerah daya saing produk pertanian itu dihadiri Kadis Tepa Provinsi Sulteng, Ninerusun Metugun, Unsur Forkopimda, Perwakilan BI Sulteng, para Kadis TPH, Kabupaten Kota, Stakeholder, dan Mitra Kerja Pertanian. Mungkin itu saja rekan-rekan adalah saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah mengimpul wawancara bersama Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Halti Kultura Sulawesi Tengah, yaitu Nelson Metugun. Berikut untuk tayangannya. Jangan lalu, Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.